Apa yang kamu ketahui tentang kooperasi? Ribet? Kuno? Atau nggak tahu? Itulah tiga alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada kooperasi. Tapi, tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana dengan kooperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkooperasian, kooperasi adalah badan usaha yang meranggotakan orang seorang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatannya yang berdasarkan prinsip kooperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada tujuh prinsip kooperasi, yaitu keanggota yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan dikot kooperasi, dan kemandirian. Ada lima jenis kooperasi. Kooperasi simpan pinjam, kooperasi konsumen, kooperasi produsen, kooperasi jasa, dan kooperasi pemasaran. Fungsi dan peran kooperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, memwujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Syarat membentuk kooperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, dan kooperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 kooperasi. Pembentukan kooperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Ayo, ikut gerakan anti-rentenir dengan bergabung menjadi anggota kooperasi. Mari sukseskan budaya berkooperasi, guna mewujudkan masyarakat yang unggul, nyaman, dan sejahtera, menuju Bandung Juara. Terima kasih telah menonton!